Intro Kebangkitan Tuhan itu membawa kita untuk menerima pengharapan yang kuat Seperti sawuh yang kuat bagi setiap kita Bapak ibu saudara sekalian tau gak sawuh-sawuh itu jangkar Ada satu ayat yang Tuhan ingatkan mengantarkan kita untuk mengerti kehendak Tuhan Makna dari kebangkitan Tuhan kita akan belajar bersama-sama hari ini Di Ibrani 6 ayat yang ke-19 Ibrani 6 ayat ke-19 berkata demikian Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita Selanjutnya yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir Nah bapak ibu saudara sekalian kalau kita renungkan sejenak ayat ini Kita ini berdoa pengharapan loh Kita ini If there is hope there is power in the present If there is hope in the future Jika ada pengharapan di masa yang akan datang maka ada kekuatan yang besar Yang kita peroleh hari ini sekarang ini Jadi pengharapan itu kekuatan dan kekuatan yang kuat ya Seperti sawuh yang kuat Bapak ibu pernah lihat gak sebuah kapal sebesar apapun Jika jangkar atau sawuhnya itu dilabuhkan di sebuah tempat Maka sesungguhnya kapal, perahu kapal yang besar itu sekalipun tidak akan kemana-mana Sekalipun ada angin badai topan yang menerpanya Tapi justru perahu atau kapal itu akan selalu menuju kepada tempat sawuhnya diletakkan Amin Demikian hidup kita Ketika kita perlu pengharapan di dalam Tuhan Karena kabar hari ini Bagaimana Tuhan Yesus kita telah bangkit dan mengalahkan maut Maka tidak ada yang mengalahkan kita sesungguhnya Jika Allah di pihak kita siapa lawan kita Hai maut Dimanakah sengatmu kata Tuhan Karena Allah hidup dalam kita dia mengalahkan maut itu Terima kabar suka cinta dengan penuh suka cinta katakan haleluya Kok kurang semangat ya Kenapa pagi hari Ini kabar yang mengembirakan loh Sesungguhnya banyak orang Banyak nabi Ya saya katakan di ibadah Jumat Agung Banyak nabi Banyak agama dan percayaan Tetapi tidak ada Yang lain hanya satu-satunya jalan keselamatan Justru saya tambahkan hari ini Tidak ada seorang tokoh di dunia ini Entah se-rohaniawan Siapapun dia apapun Dia jabatannya Imam atau nabi Atau apa rasul Atau sebut saja jabatannya bisa diberikan manusia kepadanya Tidak ada seorang pun dari mereka Yang Menjamin pengikutnya Atau yang berkata atas dirinya sendiri Aku akan bangkit Daripada kematian Demikian orang-orang yang mengikuti Mercai padaku pun akan bangkit Dari kematian Tidak ada Sebutkan siapa Tidak ada Sejak dari Adam dan Hawa sampai sekarang pun tidak ada Hanya satu Tuhan kita Yesus Kristus Amen Sebab itu iman kita teguh di dalam dia Jangan hanya menunjukkan dengan Kayak gitu dong Menghina Tuhan Bagaimana dia sudah memberikan nyawanya Penderitaannya Itu tidak ada penderitaan yang Seperti yang Yesus derita Bapak ibu saudara sekalian Kita sudah Dengar itu di marah hari Jumat Bahkan saya di atas ini pun tak tahan Kalau Anda perhatikan saya Keluar air mata Tidak tahan Membayangkan Bagaimana apa yang Tuhan Yesus Terima di atas sana Semua dilakukan Just for you and me Untukmu dan untuk kita Semua Jangan pernah lupa Bapak ibu saudara sekalian Ya Ayo Ibadah pagi Semangat dong Dalam memuji menyembah Tuhan Dalam mengaminkan setiap kata-kata firman Allah yang keluar dari mulut Allah Tidak pernah kembali dengan sia-sia Itu akan Tepat persis Terjadi Karena tidak ada Satu iotapun Satu kata atau satu tanda Di firmanya Yang tidak terjadi Aduh Sekian menit saya mengatakan Ini hanya untuk membangkitkan Berapa umur usia Pengiringan kita sama Tuhan Hai umat Mari Nyatakan tunjukkan itu Di tempat ini aja kita Tidak kurang semangat Bagaimana apalagi di luar sana Kita mungkin Kecut tawar hati Kita mungkin Apa yang Mengerut gitu ya Dengan jumlah yang banyak Wow Di dalam Tuhan Kita ini mayoritas Kau bersama dengan Tuhan Come on Rise up Wake up Tuhan Yesus itu Masih bekerja sampai hari ini Selama lagi hari siang Kalau malam Tidak bisa bekerja lagi Apa yang kita lakukan Berita ini itu sungguh Luar biasa Jika Tuhan tidak bangkit Sia-sia pengiringan kita ini Kita akan jatuh bangun Terus dalam dosa Kita akan terikat Tidak ada yang melepaskan Jangankan maut Dosa-dosa yang kecil aja Kita gak sanggup Mengalahkan Hanya ketika Yesus Setelah mengalahkan Maka kita berdoa pengharapan Kekuatan Dimampukan Untuk hidup di hadapannya Kudus dan tak bercacat Selah Menyambut dia Yang akan datang Mengangkat kita di awan-awan Katakan amen Nah gitu Peter Bukan untuk saya No Just for him Mengucap syukurlah Kepada Allah Sebab itulah di kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Bagi kamu Kepada aku juga Saya selalu memberi diri Sampai kapanpun Aku akan janji Pada diriku sendirian Kepada siapa yang Mendengar kesaksian ini Dalam memuji Menyembah Tuhan Tak kubiarkan fisiku ini Menyembah Memuji Tuhan yang sepenuh Dengan setengah hati Sebab dia layak Terima yang terbaik Apakah amin kita itu yang terbaik Kalau nonton bola aja Kita berseru-seru Nonton tinju Atau nonton apapun Kita bisa bersorak-sorak Berseru seperti apa Masakan untuk Tuhan Kita gak bisa Ada satu ayat di Masmur Kalau sebenarnya baca Berbahagialah umat Yang tahu bersorak-sorak Bagi Allah Haleluya Puji Tuhan Maafkan saya Jika sebelum ini Sudah seperti ini Karena saya rindu hati saya Masih gul gitu Tuhan Kok layak terima yang terbaik Bukan hanya sepedar Seperti ini Puji Tuhan Thank you Ampuni Setiap dosa pelanggaran Kesalahan kami Segala gak berkenan Mungkin kami Gak sepenuh hati Dalam melakukan segala sesuatu Ada firman Yesus berkata Lakukan segala sesuatu Seperti untuk Tuhan Yang terbaik Haleluya Haleluya Kembali ya Jangkar tadi Dan itu Telah dilakukan Sampai ke belakang Tabir Setelah bisa Mengerti yang satu ini Enggak Jangkar yang kuat itu Kapal itu pun akan Menuju pada tempat Dimana saw itu diletakkan Dan saw itu diletakkan Di belakang tabir Jadi kita Pun akan Aman Maka ada ayatnya Aman jiwa kita Dan aman bagi jiwa kita Maka kita dengan keberanian Akan masuk dalam Tahta kasih karung Tidak ada penghukuman bagi orang Yang ada di dalam Kristus Yesus Kitab Roma mengatakan demikian Paulus menulisnya Tidak ada penghukuman Indah gak Kita ini bisa kapanpun Menghampiri Tuhan Tuhan itu Dekat sejauh doa Ya Bapak Ya Bapak mendengar Dia menyendengkan telinganya Atas setiap perkataan Permohonan kita Kita gak perlu Dengan banyak liturgi Bagaimana gitu Seperti yang dilakukan Banyak orang Keagamaan kita Kekristenan kita Itu hubungan Seperti orang tua Dengan anak kita Ini anak-anak Memanggil dia Bapak Ya Aba Ya Bapak Adakah hubungannya Lebih dekat Seperti itu Ayo maknai Ya Dan kita tenang Aman Gak ada Penghakiman Gak ada penghukuman Gitu Karena Tuhan Sudah Mati Darahnya Membasah Membasuh kita Melayakkan Kita menyucikan Dan dia bukan Hanya mati saja Tapi dia bangkit Kita peroleh janji Janjinya itu Ya dan amin Dalam hidupan kita Bapak Renungkan itu Dan jangan pernah lupa Sehingga kita ini Tidak ada tuduhan Intimidasi lagi Jangan mau didengar Jangan mau dengarkan Intimidasi iblis Hanya miliki saja Kelaparan Kehausan Kerinduan Miliki hati Daud Saya berdoa Jemaat KMS Magelang Itu beroleh Satu ini Hikmat itu Hikmatnya Salomo Hatinya Hatinya Daud Yang selalu Berpaut Lekat dengan hati Tuhan Ya Yang mau katakan Amen Amen Yes Lord Amen ya Tuhan Kami rindu engkau Bapak ibu Saudara sekalian Jika Tuhan kita Yesus tidak mati Untuk dosa Manusia Dan tidak dibangkitkan Hanya mati saja Tidak dibangkitkan Kita memperingati hari ini Maka Dia Hanya seperti Pahlawan yang Gugur di medan peperangan Sehebat-hebatnya Pahlawan Di medan peperangan Tidak ada Yang bisa memberikan Jaminan keselamatan Yang kekal Kepada seorang pun Tidak ada Tetapi Hari ini Dengarkan baik-baik Tapi hari ini Ya Kita memperingati Kebangkitan Yesus Tuhan kita Juru selamat kita Yang memberikan Kepada kita Kemenangan Bukan hanya pada Masa kini Kita hidup hari ini Sehari ini Tapi masa yang Akan datang juga Sudah terjamin Di dalam dia Untuk memberikan Kemenangan Bahkan Ada satu ayat Firman Tuhan Di dalam satu Korintus 15 Ayat yang ke 26 dan 57 1 Korintus 15 Ayat 26 dan 57 Berkata demikian Musuh yang terakhir Yang dibinasakan Ialah Maut Ayat 57 Kita lompat Tapi syukur Kepada Allah Yang telah Memberikan Kepada kita Kemenangan Oleh siapa Yesus Kristus Tuhan kita Amen Haleluya Puji Tuhan Di dalam Ayat yang ke 14 Kita mundur lagi Itu indah sekali Paulus menulis disitu Tetapi Andai kata Kristus Tidak dibangkitkan Maka Sia-sialah Pemberitaan kami Dan sia-sialah Juga Kepercayaan Kamu Lihat Apa yang sampaikan Tadi Bukan dari diriku Saja Dari saya sendiri Dari pemikiran manusia No Firman Allah Sia-sia Kepercayaan kita Jika Tuhan Tidak bangkit Dan kita hari ini Memperingati Makanya hati kita Harus Apa ya Penuh Gitu Sehingga Paulus Menyimpulkan Dari apa yang Ditulisnya tersebut Bahwa kemenangan Atas dosa Didasari oleh Kebangkitan Kristus Inilah kabar Yang luar biasa Yang tiada dua Sehingga saya Menyatakannya Kepada umat Tuhan Kembali kepada saya Sebagai hamba-hamba Tuhan Kita pun Semua adalah Hamba-hambanya Melakukan perintah Dan ketetapan dia Amen Yaitu ini Yang perlu kita lakukan Pemberitaan kita Janganlah berfokus Selalu kepada berkat Kesembuhan Mujizat Atau perkara-perkara Yang ilahi yang lain Yes Itu bonus Itu kasih karunia Daripada Tuhan Itu kemurahan Tuhan Itu pun tersedia Bagi setiap kita Yang hidup dalam iman Kepada dia Tetapi jangan fokus Pada itu saja Jangan lupakan Yang hari ini Kita datang Beribadah merayakan Kita bersuka cita Untuk kabar yang Mengembirakan ini Tahu enggak Ketika Maria Magdalena itu Hendak kekubur Yesus Kuburnya kosong Lalu dia Masih gulkan Oh Tapi ditegur sama Lekat Dia enggak ada disini Dia sudah bangkit Dan ditemui Tuhan Dan dia memberitakan Kepada murid-murid Itu kabar yang suka cita Mengembirakan Sehingga kepercayaan kita Kepadanya tidak akan pernah Sia-sia Ayat yang ke-17 Lebih lagi disitu Dikatakan firman Tuhan Malaik tulisan Paulus Dan jika Kristus Tidak dibangkitkan Maka sia-sialah Kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup Dalam dosamu Sebab maut itu Musuh yang terakhir itu Masih belum dibinasakan Belum dikalahkan Kita Siapapun manusia Pasti akan bergumul Atasnya akan binasa Olehnya Tapi syukur Kepada Allah Oleh Yesus Kristus Kita berolah kemenangan Karena musuh yang terakhir itu Maut itu Telah dibinasakan Dikalahkan Buktinya apa? Hari ini Tuhan Yesus bangkit Dia Tidak dibatasi Tidak dikuasai Oleh kematian Dan dia menguasai hidup Syukur Sebab itu Kita juga harus berkuasa Atas hidup Yang kita hidupi Di dalam dia Yesus Kristus Tuhan Jangan mau diperhamba Oleh dosa lagi Tapi Kita bisa mengambil Keputusan Yang benar Yang berkenan Kepada dia yang sempurna itu Untuk hidup Dipimpin oleh roh Allah Hidup oleh roh Allah Sehingga kita Memampukan Kita Untuk hidup Tidak lagi Di dalam keinginan Keinginan daging Dan dunia Di dalamnya Yang semuanya Akan membawa Kepada kebinasaan Satu waktu Akan dibinasakan Langit dan bumi Ini akan berlalu Bapak ibu Sudah sekalian Dan hanya ini satu Pengharapan kita Di dalam Tuhan Kemenangan yang Tuhan sediakan Untuk menjadi bagian Yang tetap Tetap tinggal Tuhan beri Sediakan bagi kita Yang mengerti hari ini Katakan amin Amin Puji Tuhan Haleluya Haleluya Kebangkitan Kristus hari ini Membuktikan juga Keilahiannya Kemesiasannya Yaitu Juru Selamat Yang telah dinubuatkan Oleh para nabi Di zaman Perjanjian lama Bapak ibu Saudara sekalian Membuktikan Kuasanya Telah menang Dan menyelamatkan Kita Yang percaya Beriman Di dalam Dia Haleluya 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 2 Korintus 5 Ayat 17 Berkata Dan barang siapa Ya Di dalam Yesus Kristus Ia adalah Ciptaan baru Yang lama Sudah berlalu Yang baru Sudah datang Bapak ibu Saudara sekalian Dari sini Saya mau Memberitakan Sebuah Keputusan Yang harus kita Buat dalam hidup kita Selain menerima Dia percaya Tambahkan Yang satu Sisi Yaitu Di baptis Jika ada Anda di ruangan ini Yang belum Di baptis Secara selam Ini Harus kita Buat Sebagai pernyataan Iman kita Sebagai kesaksian Bahwa kita ini Orang Kristen Artinya pengikut Kristus Ya barang siapa Di dalam Kristus Ia adalah ciptaan Yang baru Yang lama Sudah berlalu Yang baru Sudah datang Kita menjadi Ciptaan yang baru Dalam Tuhan Ketika kita Di baptis Di baptis selam Ggms Percaya Baptisan selam Karena itu Simbol yang mendekati Bahkan Tuhan Sudah memberikan teladan Yesus pun Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Di sungai Yordan Ia keluar Dari air itu Dari sungai itu Dari sebelumnya Pernah masuk Bukan hanya itu saja Baptisan Setiap kata Baptisan Di dalam Alkitab kita Perjadian baru Kata itu Menyebutkan Baptiso Artinya apa Ditenggelamkan Dalam air Dan ketika kita Ditenggelamkan Dalam air Kita itu Mengalami kuasa Kematian Tuhan Yang lalu Jumat Agung itu Aplikasinya apa Segala sifat Karakter yang Tidak baik Yang tidak berkenan Kepada Tuhan Manusia lama itu Dikuburkan Bersama dengan Tuhan Dan ketika kita Keluar dari air Kita ini Menjadi Ciptaan yang baru Kita hidup Dalam kuasa Kebangkitannya Sehingga kita Kemenangan itu Adalah bagian kita Kita bisa hidup Di hadapan Tuhan Di dalam Kekudusannya Di dalam Perkenanannya Amen So Mari Bapak ibu saudara Ingat Aku sudah dibaptis Selam belum ya Kalau belum Ambil Keputusan hari ini Setelah ibadah ini Nanti bisa hampiri Asher atau Leader-leader Pengembalaan Dimana kita Juga dimuridkan Digembalakan Diceke Dan berilah dirimu Dibaptis Dalam nama Bapak putra Dan roh kudus Seperti sabda Tuhan Dan terimalah Hidup baru Di dalam dia Amen Haleluya Itu dia Dan saya mau bagikan Yang satu ini Tentang makna Kebangkitan Yesus kita Ya Ada tiga hal Yang saya mau bagikan Tentang makna Kebangkitan Yesus Yang pertama Adalah Penginjilan Ya Mana pertama Penginjilan Tahu gak Jemaat Kebangkitan Yesus Itu menjadilah Dasar Dari pemberitaan Injil Saya sudah Katakan panjang Lebar di depan Jika tidak Tuhan itu Dibangkitkan Maka sia-sia Pemberitaan kami Hamba-hamba Tuhan Atau anda Sebagai hamba Tuhan juga Karena kita semua Hidup di hadapannya Untuk melakukan Firman Perintah Dan ketetapannya Berpegang Kepadanya Jangan lepaskan Itu Ya Maka itu Jadi dasar Sehingga Injil Kabar baik itu Bukanlah Isapan Jempol belakang Kebohongan No Ya Tetapi itu Sebuah Kepercayaan Dan conviction Keyakinan Yang teguh Seperti Saul tadi Sehingga Perahu kapal itu Tidak akan Digoyahkan Atau Ditenggelamkan oleh Angin badai Tapi itu akan Menuju Kepada Saul Tempat dimana Itu diletakkan Dan itu diletakkan Di belakang tabir Dimana itu Di belakang tabir Adalah ruang Maha kudus Kalau kita belajar Tabernakel Allah Ya kan Itu di belakang Tabir itu Di ruang Maha kudus Dimana kita akan Berjumpa Melihat Tuhan Face to face Mendengarkan Suaranya Dengan sempurna Nanti pada Waktunya Mengandang dia Menikmati Kasinya Haleluya Tuhan telah Membuktikan Itu Kebangkitannya Hari ini Puji Tuhan Pemberitaan Tentang kebangkitan Yesus juga Harus mendapat Perhatian khusus Tadi sudah saya Sampaikan Jadi perhatian khusus Bagi kita Jangan hanya fokus Pada berkat Mujizat Terobosan Atau apa Kesembuhan Pemulihan Keubahan hidup Keselamatan Ya semuanya itu Juga kita terima Daripada Tuhan Yang mengaruniakannya Tapi juga fokus Pada yang satu ini Sehingga kesaksian kita Jangan lupa Nanti Kalau sudah keluar Di tempat ini Di hidup kita ini Suaratan terbuka Kata Tuhan Hidup kita menjadi kesaksian Biarlah orang diberkati Kita ini diberkati Untuk menjadi berkat Bukan itu panggilan kita Dan biarlah kita menjadi berkat Di sana di luar sana Lewat kesaksian hidup kita Bukan hanya ceritakan Kasih Tuhan Kebaikan Tuhan Pertolongannya Mujizatnya Bagaimana Semuanya itu Kita terima Karena kasih karunia Tapi beritakan juga Yang satu ini Tuhan Khususah bangkit Dia telah mengalahkan maut Itu dia Itu dia Goalnya Karena tanpa itu Sia-sia Kepercayaan Sia-sia Kesaksian kita Diberkati semuanya Tapi kalau orang itu Tidak mengenal dia Pada akhirnya Karena jika dia Hanya fokus pada manusia Tidak ada pengharapan Di dalamnya Mereka Yang tidak mendengar kabar baik Bahwa Semua itu sudah dikalahkan Tuhan kita Sehingga mereka justru Akan berulih kasih karunia Ketika kita menyatakan Kebenaran Hey Ada satu manusia Yang Setelah mengalahkan maut Yang kita semua Jika menerimanya Akan berulih hidup Daripada dia Dosa Manusia itu Mati binasa Karena satu orang Adam Tapi manusia Pun Akan berulih hidup Yang kekal Karena satu orang Yaitu Yesus Amen Haleluya Puji Tuhan itu Haleluya Penginjilan Haruslah menjadi Gaya hidup Dan ciri Orang percaya You and me Kita ini percaya Kita ini pengikut Kristus Disebut KTP agama Kristen Itu artinya pengikut Kristus Itu menjadi gaya hidup Dan ciri kita Karena dunia Memerlukan kabar baik Dan mereka mencari Dan terus mencari Sampai hari ini Taukah Apa yang mereka cari Jalan keselamatan Dan semua itu Padahal sudah kita terima Ada Di dalam hidup kita Bayangkan yang satu ini Bapak ibu saudara sekalian Apakah kita tidak Mau menolong Seseorang yang tersesat Yang menyimpang Daripada jalan Yang harus dia tempuh Dia harus mau menuju Kemana gitu Satu tempat Tapi dia Tidak sampai ke situ Dia tanya kepada kita Mana ya jalan kemana Ada pernah gak Saya sering Beberapa kali Ada orang menghampir Bahkan di depan situ Di depan ujung Di pinggir jalan itu ada Dari luar kota Plat B waktu itu Maaf Mau tanya ke Daerah Bayeman Eh bukan Bayeman Atau apa Saya lupa Dimana ya Oh lurus aja Saya bilang Lurus lagi Itu lampu merah Sana lagi Disitulah Itu sudah jalan disitu Dia gak mengunjungi Saudaranya Nah Apakah kita gak mau Menolong memberitakan Kebenaran Jalan yang benar itu Akulah jalan Kebenaran hidup Dan biarkan saja Dan biarkan saja lalu Cuek Gak peduli Terserah padahal Di diet Kita tahu Jalannya itu salah Kalau dia lurus terus Dia harus berbalik Berputar Apa yang kita lakukan Kalau Kita sepakat nih Akan menolong Just do it Perintah ini Pergilah Jadikan semua bangsa Muridku Beritakan firman Kabar Suka cita ini Tuhan kita Sudah mengalahkan Mau dia bangkit Pada yang ketiga Yang mau katakan Amen Jangan malu Karena hidup kita ini Saya teritakan Jumat Agung kan Kita ini dibayar Tuhan lunas Dan Bayarnya itu Lebih-lebih overpriced Kita ini dibayar Terlalu mahal Kemahalan Tahu dirilah Sumaknai Hargai Apa yang Tuhan Sudah perbuat Dalam hidup kita Bapak-Ibu Sudah sekalian Haleluya Lagi Supaya lebih kuat Yang nancep Rema Jadi rema Dalam hidup kita Kalau kita Diri kita sendiri Dah Pempergian Di buah kota Wisata Kalau liburan Seringkali Saya gak tau Banyak jalan sih Tapi saya cukup kuat Untuk mengingat Jalan-jalan Tapi kalau Satu tempat itu Pertama kali Saya pasti akan pakai Maps Atau kompas Atau GPS Di hp Atau di aplikasi Untuk menonton Nah kalau kita Menyimpan Gak nurut Dari GPS Kompas itu Maka bisa Tersesat kita Pernah kok Lewat hutan-hutan Gitu Pernah saya Loh kok kayak gini Saya sempat berhenti Kalau kembali Karena kebablasan Harusnya tuh Belok Saya masih terus Gitu Gak menyadari Kalau saya tadi Lurus Harusnya belok Sehingga saya tersesat lah Seperti itu Cepat kembali Bapak ibu saudara sekalian Dan lakukan lagi Apa yang menjadi Kerinduan hati Tuhan Di dalam hidup kita Yang mengerti katakan Amen Sehingga Hidup kita pun akan Finishing well Finishing strong Tidak ada penyesalan Dan kita akan Genapi Apa yang Tuhan Sudah sediakan Berkat rohani Dari Tuhan Haleluya Sebab jika kita tunda Maka tidak ada jaminan Untuk kita ada Bersama-sama dengan mereka Selama-lamanya Maksud saya Akhirnya nanti kita menyesal loh Kalau ada Siapa yang kita kenal Mereka belum di dalam Tuhan Mereka gak Gak tahu Jalan keselamatan Jangan tunda Gak ada jaminan Esok hari masih ada Kita ini Kita ini di bumi ini Fanas Bentar saja Gak selamanya Gitu Jadi maknai Jadilah Saksi-saksi Kristus Dimana kita berada Bapak ibu saudara sekalian Jika tidak Gak ada jaminan Entah mereka Atau kita Yang sudah selesai Waktu kita di bumi ini Di dunia ini Ya Coba ingat Mungkin ada loh Pohon kita di atas sana Bapak ibu Papa Mama Ngkong Ma Atau siapa Siapa Ada di antara mereka Yang belum kenal Tuhan Gimana kita Memberitakan injil Pada mereka Gak bisa kan Sudah terlambat Gimana mereka pun Mau memberitakan injil Pada kita Kalau mereka juga sudah Tidak Tidak ada di dunia ini Gak bisa So Jika masih nafas ini Berhembus Darah ini mengalir Dalam tubuh kita Jantung ini masih Berderta Jadilah saksi-saksi Tuhan Lewat perkataan Dan perbuatan kita Amen Haleluya Yang kedua Makna kebangkitan Kristus adalah Penderitaan Gak enak ya dengarnya Tapi saya harus Memberitakannya Menyatakannya Inilah kebenaran Makna kebangkitan Kristus adalah Penderitaan Artinya apa Bapak ibu saudara sekalian Penderitaan Bagi orang percaya Bukanlah Untuk dihindari Tetapi untuk Dihadapi Bersama dengan Tuhan Sehingga lewat itu semua Kita bisa dipakai Tuhan Karena kita Mengalami kemenangan Pertolongan dari Tuhan Kasih karunia Penyertaan Ya Sehingga orang-orang itu Akan melihat Tuhan itu hidup Dalam kita Kita gak ditinggalkan Sebagai yatim piatu Yesus sudah naik Ke atas surga Mengalahkan maut Dia Berjanji Untuk memberikan Seorang penolong Yaitu roh kudus Dalam hidupan kita Yang menyertai kita Yang berkarya Yang menghibur kita Bapak ibu saudara sekalian Sehingga Ada satu ayat firman Tuhan Ya Matius 10 Ayat 38 Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak layak bagiku Mau ikut Yesus Ikul salib Sangkal diri Lalu ikut Yesus Penderitaan itu biasa Bukan kita saja yang merasakannya Yang menanggungnya Yang menerimanya Karena dunia ini Sudah jatuh dalam dosa Sudah terkutuk tanah Di bawah kita ini Jadi penderitaan kita Itu penderitaan yang biasa Semua orang Bahkan lebih buruk Keadaannya Daripada kita Kita ini masih terjaga Setidaknya nyawa kita Tak pernah Akan bisa diambil Oleh iblis Karena Yesus Di dalam kita Karena kita sudah dibayar Milik Tuhan Kalau kita menderita seketika Itu sesaat saja Mengertilah hal ini Jemaat Tuhan Tapi pikiran kita harus memikirkan Mereka yang di luar sana Yang belum mengenal Tuhan Karena hidup mereka fragile sekali Karena nama mereka Belum tertulis dalam kitab kehidupan Iblis Tidak mencuri Membunuh Membinasakan mereka Kalau buat kita Paling dicuri sesuatu Berkat Jamen sejahtera Atau apa Dan kita pun bertobat Kita pun Kalau kita hidup benar-benar Tidak ada Ada sialum bagi kita Tidak ada yang hilang Tidak ada yang rusak Yang sudah dicuri pun Dikembalikan oleh Tuhan Tapi bagaimana dengan mereka Yang di luar sana Kalau kita mau sadari Setiap detik Setiap menit Setiap jam Ada orang-orang yang binasah Di luar Tuhan Iblis gak mau sendirian Di neraka Di penghukuman Belerang api yang menyala-nyala Ulat cacingnya Gak pernah mati Bapak ibu saudara sekalian Penderitaan kita itu Untuk kemuliaan Bagi dunia Salib itu kehinaan Tapi Tuhan Yesus Mengubahnya Mengubahnya Salib itu adalah Kemuliaan Ya Uji Tuhan Yohanes 16 E33 Berkata demikian Semuanya itu Kukatakan kepadamu Supaya kamu Beroleh damai Sejahtera Dalam aku Dalam dunia Kamu ngerita penganiayaan Tetapi Kuatkanlah hatimu Aku telah Mengalahkan Dunia Nah ini kabar baiknya Ini kabar sukacita Bagi setiap kita Semua Mengalami Kenal atau tidak kenal Di dalam Tuhan Tapi kuatkan Tegukan hati kita Tuhan Yesus Telah mengalahkan dunia Kita pun Mengalahkan dunia Karena kita punya iman Di dalam dia Ya Pernyataan Paulus Sekali lagi ditegukan Roma 8 Ad 18 Berkata Sebab Aku yakin Bahwa penderitaan Zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan Yang akan dinyatakan Kepada kita Seberapa yakin kita Seperti Paulus menulis Sebab Aku yakin Yang menulis ini Yang punya keyakinan Ini sebab Aku yakin Ini bukan orang biasa Sembarangan loh Kita pun mungkin Masih belum levelnya Seperti Paulus loh Di hadapan Paulus Dalam diri Paulus Itu tidak ada rahasia lagi Baginya Penderitaan Kesengsaraan Kelaparan Kenyang Diberkati atau apa Hidupnya penuh musizat Sapu tangannya Dia menyembuhkan orang Lihat pengurapan apa Hikmat yang dia punya Lihat Kita pun belum Selevel lah sama dia Jadi orang ini menulis Sebab aku yakin Itu Yakinannya teguh Harusnya juga meneguhkan Kita hari ini Mendengarnya Sebab itu Perkataan itu Itu juga dikanonkan Jadi firman Allah Yakinlah Penderitaan ini Yang kita alami Itu penderitaan yang biasa Pencobaan yang biasa Tapi kemuliaan yang akan Dinyatakan kepada kita Itu lebih Jauh Lebih mulia Jauh Lebih besar Tidak sebanding bahkan Penderitaan yang kita derita Hari ini Apa Yang kita derita Apa yang kita pergumulkan Apa masalah kita hari ini Tidak sebanding Dengan kemuliaan Yang Tuhan sediakan Di dalam kekekalan Bapak ibu saudara Lihat Lihatlah kesana Di surga Tidak ada air mata Tidak ada sakit penyakit Lihat Tubuh kemuliaan Yang Tuhan Siapkan Sediakan Bagi kita Wow Tapa mulianya Amen Amen Yang ketiga Poin yang ketiga Makna dari kebangkitan Kristus Tuhan Yesus adalah Pemisahan dari Dosa Ya Pemisahan dari Dosa E33-34 Dinyatakan Bahkan Paulus berseru Dalam menulis Ayat-ayat ini Pada jemaat di Korintus Apa yang ditulis Dan diserukannya Janganlah Kamu sesat Hmm Saya Salah ini Mengucapkannya Namanya berseru Harusnya Berseru ya Berteriak gitu Janganlah kamu sesat Mungkin seperti itu Kepada umat Gembalaannya Gereja yang dirintisnya Dinasihati Janganlah Kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Janganlah Kamu sesat Oleh pemikiran Pemikiran duniawi Keinginan-keinginan Yang dikuasai No Inginkan Yang satu ini Hidup oleh roh Berilah dirimu Dipimpin oleh roh Maka kita akan Dikususkan Dikuduskan Di hadapannya Allah yang maha kudus Sebab tanpa kekudusan Tak seorang pun dapat Melihat Allah Kata Tuhan Kata firmannya Sebab kudus Itu artinya Set apart Dipisahkan Dikususkan Dimurnikan Melalui kristus Dan dengan pertolongan roh kudus Kita hidup Tidak menuruti hawa nafsu Keinginan-keinginan Daging kita Yang membawa kepada kebinasaan Yang menjadikan seorang manusia Musuh Allah Sebab pergaulan Pertemanan Dengan dunia ini Menjadikannya Orang tersebut Berseteru dengan Allah Bapak, Ibu, Saudara sekalian Mengerti yang satu ini Belenggu dosa Telah dipatahkan Menunjukkan kita hidup Kudus dan benar Di hadapannya Keputusan itu Pilihan itu Harus kita buat dengan benar Ya Bukan seperti yang kita Inginkan aja Untuk memuaskan Keinginan-keinginan Kita semata Tapi roh Lah yang memberi hidup Ya Hiduplah oleh roh Dan maulah dipimpin Dalam roh Maka kita akan selalu ada Di dalam hati Tuhan Keputusan Untuk berdosa Atau tidak berdosa Ditentukan oleh pilihan kita Secara pribadi Untuk senantiasa hidup Di dalam kehendak Dan rencananya Ini semua ada PR Buat kita semua Untuk mengerjakan Hidup kita ini Seturut kehendaknya Hiduplah sesuai Dengan kehendak Tuhan yang Menciptakan kita Seturut gambar Dan rupa Dia Yang mulia Dan yang kudus Adanya Bapak Ibu sudah sekalian Yang mau buat Keputusan ini Katakan amin Untuk senantiasa Hidup benar Hidup suci Kudus Dan ingat Makna Kebangkitan Tuhan Kita peringati hari ini Adalah dengan maksud Penginjilan Jadilah saksi-saksi Kristus Kalau belum Jangan menyesal loh Orang di kanan kiri Entah orang tua Anak Apalagi kalau itu anak Kita harus meninggalkan Legasi warisan iman Sehingga oleh Kita mereka pun Beroleh berkat Daripada Tuhan Tidak dilupakan Anak cucu kita Akan tetap ada Di hadapan Tuhan Karena kita selalu Mendoakan Mengajarkannya Untuk hidup Dalam jalan-jalannya Tuhan Amen Teman-teman sahabat Relasi Andai taulan Siapa yang ada Di dalam hati Pikiran kekasih Yang kita sayang Peduli Jika kita tahu Mereka belum Di dalam Tuhan Keluar dari ruangan ini Setelah ibadah ini Selesai Telepon mereka Atau samperin Kunjungi Berdoalah Buat mereka Gak apa-apa Gak ada yang menolak Kok Orang itu Didoakan Karena artinya Dilepaskan berkat Yang baik kan Kita doakan Bukan ngutuki kan Pasti mau Dan di dalam berdoa Berdoalah Dengan keyakinan Iman kita Di dalam Tuhan Berdoalah Tuhan Berkasih karunia Kepada sahabat Teman Orang tua Anak Ya Tuhan Seperti kau mengasih Aku kau mengasih Dia juga Limpahkan anugerahmu Ya Tuhan Jamah hatinya Tuhan Berkati Hidupnya Ya Tuhan Jawab perkumulannya Lepaskan berkat Doakan Roh kudus akan menolong Dengan perkataan-perkataan Yang tidak terucapkan Mungkin kita gak bisa pikirkan Aku nanti berdoa apa ya Caranya berdoa Bagaimana ya Berdoa Nanti akan Mengalir Akan Tuhan Tuntun Pimpin Kita gak tahu Perkataan apa Sebelumnya Tuhan akan menuntunmu Menolongmu Dan dengan kata-kata sederhana Itu akan Menjamah hatinya Dan akhirnya Berulih kasih karunia Kita pasuka Cita besar Satu orang itu kembali Dan itu melalui hidup kita Tapi kalau tidak Kita mengeraskan hati Kita gak peduli Jangan-jangan Di dalam penghakiman nanti Tuhan akan tuntut Daripada kita Mereka itu Di kanan-kiri kita Apa yang kau buat Kau gak menjadi saksiku Akan dituntut darahnya Atas hidup kita Bapak-Ibu saudara sekalian Saya berdoa Jemaat GMS Magelang ini Bukan menjadi orang yang Mementingkan dirinya sendiri Tapi orang yang selalu berjalan Dalam kehendak dan tuntunannya Mengejar yang terutama Dalam hidup ini Perkenanan Bapak Jadilah alat kasih Tuhan Dimanapun kita berada Tuhan tempatkan Biar kasih dan kuasanya Mengalir Di dalam kita Melalui kita Yang mau katakan Amen Yang kedua penderitaan itu Si biasa Enggak yang bagaimana Wah Merasa Orang yang tersakiti Orang yang merasa Merana di dunia ini Kalau kita mau buka aja Lebih Lebih besar Lebih jauh Kita pandang Ada banyak orang Terlalu banyak orang Yang lebih menderita Daripada yang kita derita Karena nyawa kita Sedangnya terpelihara Di dalam Tuhan Iblis tidak pernah Bisa sentuh Lihat hidup Ayub Untuk menguji Itu pun Perlu izin Tuhan Lihat orang gerasa itu Orang kerasukan itu Yang Namanya legion itu 6.000 setan di dalamnya Legion itu 6.000 pasukan Satu Batalion itu 6.000 artinya Lihat Iblis pun tidak bisa membinasakan dia Karena Yesus Pergi ke gerasa Untuk menyelamatkan dia Sehingga Sehingga Iblis pun Harus Ijin Untuk membinasakan Apa berikutnya Babi Itu buat kita semua Tapi buat mereka Yang tidak Prolikasi karunia Iblis dengan mudahnya Saya ngomong tadi Setiap detik Setiap waktu pun Banyak orang binasa Di luar Keselamatannya Bapak ibu saudara sekalian Mari sadari Kita ini berjalan Dengan kecepatan Waktu yang tidak bisa Kita hentikan Jangan tunda-tunda Jadilah saksi-saksi Tuhan Jangan fokus pada Masalah penderitaanmu Kesesakanmu Itu saat saja Pada hari ketiga Tuhan bangkit hari ini Itu berlaku Atau setiap hidup kita Berlaku juga Kita memiliki waktu Hari ketiga Tidak selamanya Kita akan ada dalam Pergumulan permasalahan kita Pertolongannya Tidak pernah terlambat Atas hidup setiap kita Katakan amin Dan hidup kita Semakin dikhususkan Di set apart Dikuduskan Dipisahkan Dimurnikan Di dalam Yesus Melalui Yesus Jangan lagi tinggal Dalam dosa Menikmati dosa Dan keinginannya Tinggalkan itu Sebab engkau menikmatinya Bukan membuat Menjauh Menarik engkau jauh Dari hadapan Tuhan Dan akan Membinasakan Ujung dosa itu Tidak lain adalah Kebinasaan Sebab musuh Yang terakhir itu Adalah maut Dan itu sudah Diminasakan Masakan Kita menyerahkan Diri kita Untuk Hidup di luar Gendak Tuhan ini Kebinasaan itu Padahal Tuhan Datang menyelamatkan Melepaskan Membebaskan Membangkitkan Ada janji Firman Tuhan Satu ayat lagi Ada Kelewatan tadi Bahwa Karena ada Satu waktu Satu hari Kita pun Akan Dibangkitkan Oleh Tuhan Menerima Teguh kemuliaan Tadi loh Kita Wahyu Teguh kemuliaan Tidak ada air mata Tidak ada sakit Penyakit Mana yang kau pilih Kehidupan Atau kematian Berkat Atau kutub Biar melalui Makna Kebangkitan Tuhan Hari ini Kita akan Mengambil keputusan Yang menyenangkan Hati Tuhan Yang memuliakan Namanya Amen Tuhan berkati kita semua Terima kasih